Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan dalam Perpres No. 142 tahun 2018 mengenai arah kebijakan Rencana Induk Ekonomi Kreatif sudah dijelaskan bagaimana mengembangkan kota kreatif, di mana tujuannya dalam menggali, memanfaatkan, menumbuh kembangkan, mengelola dan mengkonservasi kreativitas, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk mengembangkan potensi lokal. Sandi menegaskan pengembangan kabupaten kota kreatif dimulai dengan pemetaan dan mengusulkan subsektor ekonomi kreatif apa yang bisa dikembangkan di kota kabupaten tersebut. Bahkan akan ada unggulan produk kreatif melalui kegiatan uji petik terhadap 4 elemen PKM 3I yaitu meliputi 17 subsektor ekonomi kreatif, kreator atau pelaku ekraf, rantai nilai ekraf, dan keterkaitan backward-forward linkage, hasil uji petik tersebut diusulkan untuk ditetapkan menjadi kata kreatif untuk mendapat pengakuan internasional sebagai kota kreatif dunia melalui Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO. Pengembangan tersebut akan dikawal atau diawasi langsung oleh Kemenpada Ekraf dalam program penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia, kemudian ditetapkan menjadi Kabupaten Kota Kreatif Indonesia sesuai dengan subsektor ekraf unggulan yang telah ditentukan pada program PMK 3I dan selanjutnya didampingi untuk berkolaborasi dengan kata kreatif lainnya yang memiliki subsektor unggulan yang sama melalui program jejaring kata kreatif. Sehingga dengan ini kita juga bisa tingkatkan ekonomi daerah dari sumber ekonomi kreatif dan pariwisata. Saat ini sudah 63 Kabupaten Kota yang telah mengikuti uji petik dengan subsektor unggulan kuliner, seni pertunjukan, kria, fashion, aplikasi dan permainan, musik, seni rupa dan film, animasi dan video. Telah dilakukan penetapan 10 kata kreatif Indonesia pada tahun 2019 dalam rangkaian pengembangan kata kreatif Indonesia ini, Kemenpada Ekraf melaksanakan kegiatan workshop, peningkatan inovasi dan kewirausahaan sebagai bentuk fasilitas pengembangan potensi ekonomi kreatif. Potensi besar pada subsektor seni pertunjukan, kuliner, kria dan fashion. Kegiatan workshop ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemikiran kreatif peserta sehingga dapat terus berkarya dengan bekal materi kreatifitas, permodelan bisnis, promosi digital, dan pengelolaan keuangan serta permodalan. Dengan target ekspor dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk, peluang dan permintaan pasar dan pelatihan pemasaran secara daring, Kemenpada Ekraf terus berupaya untuk gercep, geber, dan gaspol serta berkolabor aktif dengan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, serta Marketplace. Untuk itu, pengembangan wisata di Sumatera Barat tidak bisa dilakukan sendiri melainkan perlu adanya investor. Guna mengembangkan kawasan wisata ini, Menparekraf mengatakan pihaknya juga akan mencoba mengundang investor untuk mau menanamkan modalnya dalam pengembangan kawasan wisata ini. Ini adalah kick-off program Kata Kreatif, Kabupaten Kata Kreatif, di mana kita mengerang inovasi dan entrepreneurship untuk menciptakan peluang di tengah pandemi dengan tentunya mengadopsi protokol kesehatan untuk menggerakkan ekonomi dan melibatkan kerja seluas-luasnya. Hari ini kita ucapkan terima kasih kepada Pak Wali, serta Arasumber dan Pak Radis, juga teman-teman dari Komunitas Kesa Kreatif. Kita ingin Padang ini yang menjadi ikon dari kuliner Indonesia bisa menjadi lokomotif dari kebangkitan kita. Mudah-mudahan ini PPK yang bisa terus ditekan lokomotifnya agar pariwisata mengembangkan hidup istri. Tantangannya tadi digitalisasi, salah satunya yang kita akan bantu, Narasumber tadi menyampaikan baik Unipopi dan Mas Jonu bahwa digitalisasi ini kita bantu dan kita tinggaskan keragaman dan nilai tambah dari produk-produk ekonomi kita baik yang kuliner, kreatifasi maupun juga yang animasi, aplikasi, gaming, serta desain dan banyak lagi hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.